Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Uwi Salama Saya adalah Guru Mabel Quran Hadis di Mindua Kota Madi Sekaligus, Mahasiswa PPG dalam Jabatan Gelombang Pertama LPTK IAIN Kediri Pada hari ini, saya akan praktik mengajar sebagai bukti keikut sertaan saya dalam PPG dalam Jabatan tahun 2021 Adapun, materi yang saya ajarkan hari ini adalah hukum mit subun Berikut video bukti keikut sertaan saya dalam PPG dalam Jabatan tahun 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di bagian bukti cinta kita kepada tanah air, ayo bersama kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Siap anak-anak? Siap! Maju tak gentar, hapi tak gitar. Anak-anak, masih ada yang ingat enggak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Pertemuan surat hapi. Iya, betul. Kemarin, kandungan surat hapi itu membahas tentang apa? Manusia, ini tak ada apa yang baik-baiknya bentuk. Iya, anak-anak hebat, tinter, solih, dan solihah. Setelah kita kemarin membahas surat hapi, ada yang tahu enggak untuk hari ini kita akan membahas tentang apa? Pukumin suput. Iya, hebat, kukumin suput. Berarti tadi malam sudah belajar, karena yang tahu enggak? Mengapa setelah kita membaca surat hapi, kok sekarang kita membahas tentang kukumin suput? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu! Alhamdulillah, kok siapa menjawab semua? Ayo, coba itu. Ingin mas Birri coba yang menjawab. Apa jawabannya? Karena dalam membaca Al-Quran harus memakai ilmu kajulir? Iya, bagus sekali memilih jawabannya. Memang, ketika kita membaca Al-Quran, baik ketika anak-anak merocok di rumah, atau saat anak-anak tak harus di masjid, ataupun TPA, kita harus membaca Al-Qurannya dengan menggunakan ilmu kajulir. Seperti apa, anak-anak? Supaya kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, termasuk dalam kajulir adalah hukumin suput, yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, Setelah anak-anak belajar, atau setelah proses pembelajaran, anak-anak mampu merinci hukumin suput. Selanjutnya, mampu memilih hukumin suput dengan tepat. Setelah itu, anak-anak juga mampu perumuskan bagaimana cara membaca hukumin suput dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak mampu membuat badan hukumin suput dengan tepat. Jadi, nanti setelah anak-anak menyaksikan video yang ibu tayangkan, kita akan mengadakan tanya-jawab tentang materi yang ada dalam video. Kemudian, setelah itu, anak-anak akan bermain kartu hukumin suput. Jadi, nanti anak-anak akan mencoba mendalami hukumin suput melalui media kartu hukumin suput. Kemudian, setelah itu, anak-anak silahkan berdiskusi dengan temannya sekelompok. Setelah berdiskusi, perwakilan dari salah satu anggota kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum ibu mulai belajaran, ibu punya tiga panggambar untuk karyak semua. Yang pertama ini gambar apa, anak? Panai. Iya, gambar pantai. Bagaimana gambar yang jelas, enggak? Jelas. Gambar yang jelas ini gambar apa? Pohon. Iya, gambar pohon. Kira-kira itu pohon apa? Dingin. Oh, ada yang beri dia tentang pohon apa? Pohon tabun. Pohon tabun. Kenapa kok pohon tabun? Pohon tabun. Gambarnya ini jelas. Coba, ibu masih punya satu gambar lagi. Iya, ini gambar apa? Api. Api. Bapaknya berada di mana? Botol. Iya, dalam botol. Ada gambar yang jelas, gambar yang sama-sama, Dan satu benda masuk ke dalam benda lain. Kira-kira apa yang hubungannya jelas, Samar-samar, dan satu benda masuk ke dalam benda lain Dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Ayo, ada yang bisa menjawab kira-kira hubungannya apa? Parahpun. Iya, Pak Kirana. Iya, Pak Kirana. Iya, Pak Kirani, kira-kira ada apa kaitan gambar tadi dengan materi kita selanjutnya? Hubungannya itu. Kenapa dengan hukum mim sukun? Ada dua. Apa saja? Jelas. Iya, jelas. Terus, samar-samar. Terus, yang ketiga? Memasukkan burung mim sukun ke burung mim selanjutnya. Iya, pinter. Jadi, hukum mim sukun itu, Jangan membacanya kan ada tiga. Ada jelas, samar-samar, Dan memasukkan burung mim sukun yang depan ke burung mim selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Anak-anak silahkan perhatikan video yang atas ibu cari-cari. Tuh, kok kalian semoki? Kalian faham? Mim. 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 Atau, bukum mim sukun. Apabila ayam mim sukun, bertemu dengan sahab-sahabung di Jaya, maka membutuhkannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Rukhap Shathamim. Yang kedua, Irvam Desai atau Irvam Minya. Yang kedua, Irvam Shathamim. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Coba diperhatikan ya, sambil dipahami. Tuk Hap Shathamim. Tuk Hap Shathamim adalah, apabila ada mensukmu berkening dalam durita, adanya, cara membacanya harus dipercaya sama-sama atau mendengung. Tuk Hap Shathamim akan berikut ini. Pertama, Wa mei'ata sumbillah. Wa mei'ata sumbillah. Pada saat kita mengucapkan Irvam Min Subun yang berkening dalam durita, maka cara mengucapannya harus dipercaya sama-sama atau dipercaya mengung, dengan berhasil waktu 2 petikan. Contoh yang kedua, Wa mei'ata sumbillah. Wa mei'ata sumbillah. Wa mei'ata sumbillah. Wa mei'ata sumbillah. Dan selanjutnya. Yang kedua, Adalah. Yang kedua, Video tadi membahas tentang apa anak-anak? Hukum Min Subun. Hukum Min Subun. Iya. Jika ada Min Subun bertemu dengan salah satu huruf hijaya, maka hukum bacaannya ada berapa? Tiga. Iya, betul. Ada tiga. Apa saja? Ibn Bhak Safawiy. Ibn Bhak Safawiy. Ya, Ibn Bhak Safawiy. Yah, Ibn Bhak Safawiy. Terus? Ibn Bumi. Ibn Bhak Safawiy. Ada yang tau, nggak? Ibn Bhak Safawiy itu apa? Dia ada pengalaman. Hmmmmm. Siapa, ya, tadi yang belum setuju? Iya. Coba, maksudnya apa? Ibn Sumpun bertemuана. Yang Ibn Sumun bertemu Bah. Ibn Sumpun bertemu. Iya. Kira-kira betul pasangan kan? Betul Betul Nah, selanjutnya setelah tadi Ibn Gomimi Ayo, siapa yang tau apa itu Ibn Gomimi? Ya, Mbak Hafizah? Min Sukun bertemu Mim Betul pasangan kan? Betul Ya, ada Ibn Gomimi, ada Ibn Gomimi Yang terakhir Ibn Gomimi Ayo, siapa yang bisa dengar siapa itu, Mbak? Ya, Mbak, silakan Ibn Sukun bertemu selain Mim dan Mbak Iya, Ibn Sukun bertemu selain Mim dan Mbak Untuk selanjutnya, anak-anak buku paketnya silakan dibaca Tentang buku Mim Sukun dan juga cara membacanya Ibu beri waktu 5 menit, silakan dibaca Nah, waktu membaca sudah selesai Untuk selanjutnya, silakan perhatikan apa yang Atau Ibu tayangkan Nah, anak-anak coba dilihat Yang pertama itu ada apa, bertemu dengan apa? Mim Sukun bertemu dengan Mbak Mim Sukun bertemu dengan Mbak Mbak tadi, termasuk bacaan apa? Ibn Shafat Mim Sukun Ya, itu Mbak Shafat Mim Sukun bertemu dengan Mbak Mbak Shafat Mim Sukun bertemu dengan Mbak Shafat Mbak Shafat Mbak Shafat Mbak Shafat Mim Sukun Mislahumma'ahum Mislahumma'ahum Menurut masjidah, kira-kira betul pasangan? Untuk Ayo kita jerukkan bersama Mislahumma'ahum Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga Yang pertama itu ada huruf apa? Bertemu apa nak? Membetul hurufnya Membetul hurufnya Berarti bacaan apa itu? Gidhar Syapawi Gidhar Syapawi, betul seratus Ada yang berani mencoba membaca? Yang pertama Kanya aku Silahkan mas Bismillahirrohmanirrohim Walauhmiyakzanunna Betul masalah nak? Betul Betul, kalian memang anak-anak yang hebat semua Ayo coba dipinungkan Walauhmiyakzanunna Alhamdulillah, anak-anak sudah paham semua Cara membaca Bungi Surukun Anak-anak semua yang hebat, pintar, solid, dan soleha semuanya Biar tanggal semuanya Ayo Tepuk satu Yes go Tepuk dua Yes yes go go Selanjutnya Ibu punya permainan untuk kalian semua Ini ada kartu Hukumnya Surukun Ada pun Cara memainkannya Seperti kalian saat memainkan kartu bulu Ya Biasanya terbiasa main kartu bulu ya nak? Ya Ya nak Jadi nanti Cara memainkan kartunya Sama persis seperti saat kalian main kartu bulu Cuma bedanya Nanti kalian harus mengumpulkan dari masing-masing pembagian hukumnya Surukun itu Kan ada tiga tadi Misalkan yang di Farisahwali itu dikumpulkan Pengertiannya apa Cara membacanya bagaimana Dan juga contoh-contoh makalnya apa Dijadikan satu Jadi masing-masing pembagian hukumnya Surukun itu dikelompokkan berdasarkan bagiannya masing-masing Terima kasih Bagaimana lanjut permainannya asik kan? Asik Selanjutnya Ini ada lembar diskusi Dulu bagikan Nanti Tugas kalian adalah Berdiskusi tentang materi yang ada di dalam membuat diskusi ini Ya Tapi disini Ada tiga bab yang harus didiskusikan Materi satu, dua, dan tiga Terus materi yang keempat Yang membuat bab Dan nanti dikerjakan secara mandiri Silahkan didiskusikan Terima kasih telah menonton! 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 Karena membacanya jelas Maka harus dibaca tegas Tidak perlu dilamakan Cukup satu harapan saja Nah, tapi Setelah kita berdiskusi secara kelompok Untuk selanjutnya Anak-anak silakan melanjutkan tugas berikutnya Yaitu membuat baga hukum yang sukun Ada pun cara membuatnya Bisa dilihat pada buku pakaian Dalaman 29 Di sini kan ada contoh bagan Tapi bagan peta konsep Nanti anak-anak tinggal mengganti Peta konsep ini diganti dengan Pembagian hukum yang sukun Kemudian Untuk kolom berikutnya Yang ini bisa diisi dengan Pengertiannya Dan juga cara membacanya Ataupun bisa ditambah dengan Contoh bacaannya Untuk membuat bagannya Bisa dibanding yang ping seperti ini Dan juga bisa dibuat Dari atas ke bawah Oh ya nak Tolong Ketika membuat bagan Dibuat serapi mungkin Dan seindah mungkin Nanti Yang hasilnya paling baik Paling rapi Paling indah Ibu persilahkan maju ke depan Untuk ibu foto Untuk dijadikan dokumentasi Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati